Sedara staf ahli bidang energi dan sumber daya mineral Kabupaten Sorong, WOD Likewati, mengingatkan Kepala-Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD untuk lebih memahami manajemen resiko. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan sosialisasi tentang penerapan manajemen resiko dalam penyusunan dan penggunaan risk register. Manajemen resiko merupakan suatu pendekatan yang penting dalam mengelola potensi resiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemahaman mendalam tentang manajemen resiko menjadi semakin krusial, mengingat kompleksitas tugas dan tanggung jawab yang diemban OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adanya sosialisasi ini menandakan kesadaran akan pentingnya manajemen resiko dalam konteks pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan Kepala-Kepala OPD dapat memahami secara lebih mendalam tentang bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko-resiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Dalam hal perencanaan penyusunan, penganggaran, dan lain sebagainya. Dalam perencanaan juga kita sudah mempertimbangkan faktor-faktor tidak pasti yang akan terjadi pada sesuatu yang telah kita berencana. Hal ini sangat baik sekali kita belajar. Bapak-Ibu, saya sendiri juga sangat senang sekali belajar ini, walaupun dulu waktu kuliah, kami juga dalam manajemen sudah belajar tentang manajemen resiko. Tetapi pada saat kita menyusun perencanaan kita dalam organisasi, ini sangat penting kita mengulangi kembali. Manajemen resiko itu biasa digunakan sama industri usaha, perusahaan, untuk meminimalisir kerugian, untuk memperhitungkan faktor-faktor resiko dalam hal pengambilan perusahaan dalam perencanaannya. Tetapi kita di dalam pemerintahan, sadar atau tidak sadar, faktor resiko ini, resiko yang berpulang, itu justru sering terjadi setiap tahunnya. Kenapa demikian? Karena kita belum memahami dan belum memaksimalkan terhadap bagaimana kita melakukan pemutaan terhadap risiko-risiko yang akan terjadi. Dengan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen resiko, diharapkan Kabupaten Sorong dapat menjadi lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul, serta lebih mampu untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Semi Fenjalang, CWM Channel